Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode Talksatsu Jadi sebenernya di episode Talksatsu ini saya juga agak bingung ya mau bahas apa ini Karena banyak banget requestan dari kalian yang Gan bahas lagi dong Kamerader 010101 ya Sebenernya saya juga agak bingung mau apa lagi yang dibahas Karena cerita udah, trailer udah, para castnya udah, katalog mainannya udah Jadi seperti kayak udah beres gitu bahasnya ya Jadi kayak tinggal menunggu waktu kita nonton si 0101 aja gitu ya Nah tapi kalau banyak banget nih dari kalian kayaknya belum kenyang gitu ya Saya bahas 0101 ini yaudah kita bahas lagi Karena ini saya iseng-iseng ternyata main ke website-nya kameraderofficial.com Dan menemukan beberapa artikel dan juga fitur-fitur yang keren lah disini ya bisa dibilang ya Jadi kalian langsung aja kalau mau liat-liat juga nanti saya selipkan linknya di deskripsi oke Jadi ketika saya masuk ke kameraderofficial.com langsung ada banner dari si Kamerader 01 nih ya gede Jadi langsung aja kita cek ya semuanya ini ada apa aja sih gitu ya Jadi ini official ya bukan fanart atau segala macem Ini official langsung dari toy-nya kayaknya Oke dan ini pastinya bahasa Jepang ya kebanyakannya Dan saya jujur saya gak bisa bahasa Jepang Tapi kita coba ulik-ulik apa yang ada di website ini oke Disini sih udah ada binarnya nah disini Kamerader 01 ya disini ada peringatannya yaitu Tayangnya tanggal 1 September 2019 jadi sebulan lagi nih guys Wow sudah tidak sabar pastinya Dan disini ada si Kamerader 01 dengan form utamanya Rising Hopper Dan disini ada video yang bisa kita play loh ya Hmm saya penasaran nih video apakah ini Oke Oh ini ada Hidden 01 Ripper Wow jadi kayak demo blueprint gitu ya Wow Wow Keren-keren sih ini Ini official loh ya Wah ability jump Wah keren sih ini Parah-parah Keren-keren-keren Wah jadi kayak ada demo blueprintnya gitu ya Jadi ini kan Hidden Intelligence gitu ya Namanya juga kayak perusahaan teknologi gitu Jadi Semacam kayak ada video seperti ini gitu ya Buat mengenalkan beltnya sebelum tayang Dan ini kalau ada Klik tulisan kuning ini apa nih Oh langsung di Ke website jual belinya ya Premium banda ini Iya premium banda ya Biar kita langsung beli gitu atau gimana Oke seperti itu Dan kita ke bawah langsung ya Kita ke bawah Nah Ini ada Wow ini ada Progrise Progrise key Oke ini yang ditampakkan baru dua Progrise key Yaitu yang Rising Hopper Dan juga Flying Falcon ya Wow keren sih ini Parah keren-keren-keren Oke coba kita klik disini Kita langsung ke bboys.jp ya Oh jadi langsung diperlihatkan si Hidden 01 Drivernya Ini juga saya udah bahas Dan fungsi-fungsinya juga kalian Sepertinya sudah Paham ya Seperti apa Cara mainnya mungkin ya Gila ini Spoilernya udah banyak banget ya Sebelum tayang si 01 ini Sampai-sampai Cara berubahnya aja Kita udah tau gitu ya Nah seperti ini ya Kalian juga udah nonton di Video saya Saya tolong satu yang bahas Katalog main yang 01 Fungsinya juga seperti apa Ya seperti itu Oke tutup dulu Disini ada Flying Falcon ya Oke keren sih Hmm banyak yang bilang Ini sistem buka Sistem ganti armornya Ini sangat simple sekali ya Si 01 ini ya Jadi kayak cuman Coplek 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 topeng Terus kayak diganti doang Kita coba klik Nah ini ada si DX Flying Falcon ya Ini ability-nya wing Warnanya ini magenta atau pink Magenta aja lah Gara-gara di Kado Semua warna pink jadi magenta Oke ini ada Flying Falcon ya Oke Nah ini ketika dibuka Progress key-nya Ini ada semacam Kerangka-kerangkanya gitu ya Wow keren sih ini ya Disini ada buletannya juga Ini buletannya nanti Yang ngeluarin Sinar di beltnya gitu ya Keren sih ini Parah Nah ini speakernya kayak disini Tuh kan kalau kayak begini kayak Kaset tape ya Kaset tape gitu ya Nah tuh kan Set Nanti di authorize Terus dimasukin Terus dimasukin Nanti ada si logo burungnya Di tengah ini Sesuai Hewannya apa Kalau tadi kan belalang ya Terus ini ada Fly to the sky Spread your wings And prepare for a force Nih yang saya suka itu Ini ya Kata-kata Inggrisnya ini Di setiap form gitu ya Oke seperti itu Terus dibawahnya ada Artikel-artikel lagi kan Ini ada banyak ya Coba kita cek Satu-satu Ini ada News article Artikel Ini By the way Ini saya bukanya Gak tau ya Pas saya buka pake Internet biasa Agak lemut gitu Pas pake VPN Agak kenceng Ya jadi Kalau mau dibukanya Kenceng pake VPN Mungkin ya Ini ada logo Camerader Gio Dan Zero One Apakah bakalan ada Crossover Tadinya saya mau coba Translate ini Tapi ini Kata-katanya Setelah diblokir ini Tidak bisa Dicopy Ya Nih Tidak bisa Dicopy ya Jadi ini Sepertinya bakalan ada Crossover Biasanya Crossover ini Di bulan Desember Bulan-bulan Desember Antara pertengahan Mungkin ya Bakalan ada Crossover Mungkin Jadi kayak Menghubungkan jembatan Antara Camerader Gio Dan Camerader Zero One Ini Antara era Heisei Dan era Reiwa Oke jadi saya penasaran Crossover Antara Yang temanya Robot-robot Dengan temanya Waktu Cukup unik Seperti itu Dan kita lanjut lagi Ini ada Apa nih Oh ini ada Katalog mainan gitu ya Ini gak Agaim keluar lagi Nah ini Si komiknya Camerader Double Foto Tante ya Oke ini ada Shodo juga Dari another build ya Tuh kan Oh ini item-itemnya aja sih Seperti itu ya Ini lanjut lagi Ini ada Flying Falcon Yang tadi ya Jadi Saya perlu kasih tau Item pertama Yang bakalan keluar Di Camerader Zero One Itu adalah ini Flying Falcon Progress Key ya Gitu Kenapa bukan Hidden Zero One kan Ya ini udah jadi Tradisi sih Jadi udah gak Mengkagetkan Kalau Collectible item itu Keluar Sebelum si Beltnya Ini sebenernya Kalau kalian tangkep Udah Sejak Tahun-tahun lalu Kalau build itu Ada Gorilla Diamond ya Keluarnya Agustus sama juga Kalau si Gio itu Ada build Ridewatch Saya juga itu Reviewnya Sebelum Ziku Driver ya Jadi mungkin Baik yang nanya Gun Beltnya mana Kok udah di review Ridewatch ya Karena keluar duluan Jadi mungkin Ini bakalan Saya review duluan Kali ya Si Flying Falcon Progress Key nya Saya review duluan Fungsi-fungsinya Dan setelah ada Hidden Zero One Baru saya masukin Kesitu Seperti itu ya Terus juga Kalau X8 itu Ada Syakariki ya Ada Syakariki Sports Jadi ini emang Udah jadi tradisi ya Dari tahun-tahun lalu Entah Bandai ini Ingin memperkenalkan Terlebih dahulu Collectible itemnya Seperti apa ya Jadi ini sih Kalau ditulis Keluarnya 3 Agustus Kalau Indonesia Mungkin pertengahan ya Jadi di Jepang 3 Agustus Kalian mungkin Udah bisa nonton Review-review nya Di Youtube-Youtuber Jepang Yang udah review duluan Di Indonesia nya Baru pertengahan ya Jadi saya bakalan Coba usahakan Dapet secepat mungkin Baru di review kalian semua Oke asal sabar Sip Dan ini juga ada Rightwatch nya Si Zero One Jadi banyak yang bertanya-tanya Gun Zero One itu Bakalan dipake Rightwatch nya sama si Jio Nanti bakalan ada armor nya Enggak guys ya Jadi ini cuman Mainannya aja Jadi si Rightwatch Zero One ini Itu adalah Campaign item Jadi campaign item itu apa Jadi dalam periode tertentu Jika kalian membeli sebuah produk Kalian bisa mendapatkan Si Zero One Rightwatch ini Secara gratis Atau cuma-cuma Yang pastinya ini itemnya Sepertinya si Hidden Zero One Jadi ini campaign itemnya Bakalan mulai di Akhir Agustus ya 31 Agustus 2019 Ketika kalian beli Hidden Zero One Driver Kalian bisa dapetin Rightwatch Dari si Zero One ini Gratis ya Biasanya sih gratis Kalo di Jepang Kalo udah masuk Indo Biasanya diduitin Sama kayak Cross Rightwatch Sama juga Kayak Gasehatnya build Sama Kayak gitu-gitu ya Nah ini Semoga saya bisa dapet ya Doakan Doakan ya Wah Saya juga pengen tau nih Kalo dimasukin ke Jiku Seperti apa ya Jadinya Oke jadi ini adalah Campaign item Ya Mungkin aja Bakalan keluar di Crossover nya Movie nya si Jio Sama si Zero One Who knows ya Oke seperti itu Kita lanjut lagi Ini ke bawah ya Oke ini ada Hidden Zero One ya Hidden Zero One Driver Oke Ini bahasa Jepang semua Pak Saya gak mau sok pinter juga Terus disini Kita klik lagi Ini Oh Ini ada apa nih Ada kayak posternya Jio gitu ya Dan ini gak bisa Di save juga Gambarnya Si anak kalian ya Oke seperti itu Dan kita coba Balik ke home Dari si Camerader Official ya Ini sebel banget nih Di pojok kiri Ada logo Hidden Intelligence gitu Kayak udah Websitenya mereka gitu Coba saya klik Nah Kalo saya klik Ini Kita balik ke Home Camerader Official ya Nah ini tadi Yang banner tadi ya Nah Terus ini ada Coba introduction ya Nah ini introduction Ini berupa Posternya si Zero One ya Yang ofisial nih Bener-bener ofisial Posternya Ini keren banget sih Menurut anak Posternya gaya-gaya Kabuto Gaya-gaya Politiknya dapet gitu ya Dimana disini ada Si Humajir Dan juga ada Si Zero One nya Keren lah Keren-keren Ada gedung Hidden Intelligence nya Ini di bawah ada Trailernya juga ya Udah di breakdown juga Kan kemarin ya Dan tulisan-tulisan Ini sepertinya sih Sinopsisnya ya Sinopsisnya juga Saya udah Ceritakan Si Zero One ini Seperti apa Dimana si Hidden Naruto seorang pemuda biasa Yang menjadi Tiba-tiba menjadi CEO Dari sebuah perusahaan teknologi Ternama Hidden Intelligence ya Yang memproduksi Humajir Atau robot AI Gitu Ya udah tau lah Kalian ceritanya Tadi ke introduction Udah Sekarang coba ke News News apa nih News article ya Oke Jadi ini ada Berbagai macam Info ya Atau article Ini enak loh Artikelnya Jadi kayak udah Dikotakin satu-satu Semuanya ya Ini ada cashnya Zero One Atau gimana ya Ini ada News article 422 Oke Oh iya Jadi kayak Kemarin ya Press conference-nya Si Camerader Zero One Terus juga disini Ada Skull Ridewatch Ini ada apa ini Camerader The Dinner Jadi disini si Premium Bandai Siap merilis Satu set Yang isinya Tiga Ridewatch Dari Camerader Zamonas Barlux Dan juga Camerader Zonjis ya Ini satu set Dapet tiga Ridewatch Premium Bandai Mahal Kalau dirupiahin Sejutaan lebih Dan juga ini Fascinating sih Ada Omajio Ridewatch ya Premium Bandai juga Satu Ridewatch doang Bisa Gue peceng Gue peceng Itu 500 ribu Seperti itu Terus kita Produk ya Udah pasti sih Mainan-mainannya ya Oh series Rider Oh iye Mantep Wah ini baru sih Nah kalau kalian Mau order disini Langsung Jepang ya Ini ada CSM Amazon Segala macem Ada Progress Key Udah bisa di order nih Wow mantep ya Jadi ini menurut Ana Camerader Oficial ini Website yang cukup lengkap ya Apalagi untuk orang-orang Jepang Untuk yang bisa Bahasa Jepang juga Ini Sangat-sangat Mengakomodasi lah Bagi kita yang mau Katalog Mau lihat katalog-katalognya ya Ini Ini misalkan saya Klik sini Ini ada apa ya Coba kita klik yang disini Nah jangan lupa juga Ini Camerader Gris Yang New World Bakalan tayang Eh bakalan Ya ada November ya masih lama Oh ya ini yang artikel tadi Ini ada Camerader Sejarah-sejarah Eh ini ya Tuh Poster-poster setiap rider nih Dari Kuga Agito Wiss keren sih ini Coba Agito nih Abang orang Abangku Wiss keren sekali nih Wiss keren sekali nih Wiss keren Seperti menceritakan Si Series rider tersebut ya Karakter-karakternya Ini yang pastinya Cuman karakter dan Sinopsis sih Kayaknya ya Wah keren nih Parah-parah-parah Keren-keren-keren ya Nah jadi kalau kalian yang mau tau nih ya Dari Kuga sampai sekarang nih ya Sampai G.O Silahkan Kalian cek langsung disini Terus juga ini ada Apa lagi nih kita klik Oh ini ada kayak Camerader History lah istilahnya Camerader Kicks Wah ini dari Kuga Lanjut lagi 2001 Ada Agito Ini ada tahun tayangnya Ini juga kayaknya ada movie-movie nya ya Terus lanjut lagi 2002 Ryuki Faiz Wah keren Parah ini Ini beneran sih Websitenya keren banget ya Pengen gitu ya Punya website pribadi Terus sekeren ini gitu ya Terus 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 sampai Wah Sampai Wah sampai sekarang nih Over Quartzer nih ya Oh jadi build bercabang nih ya Ada ini Ada ini Ada ini Wah keren ya Nah G.O Terus sampai ke sini Over Quartzer Oh shh Mantap soal sih Dan ini ada Apa nih ya Skip dulu Gak tau Ini juga Kurang tau juga Kalian cek-cek sendiri lah nanti ya Dan disini ada Katalog para Rider nih ya Nih Kalau kita mau misalkan Lihat Rider dan Forms nih Tuh disini semuanya Hampir ada ya Sampai ada sih Ini Cigo yang Keluar di Kamen Sentai Go Rider itu Sampai ada ya disini Wah keren Parah sih Terus kalian mau lihat build Nih Tuh Ada kan Wah Lengkap banget pak Gila sih keren ini Parah-parah Oke Wah Itulah Segitulah kunjungan aneh Ke website-nya CameraderOfficial.com ya Sekaligus menyampaikan Info-info tadi Soal Zero One Yang masih tersisa Oke jadi Ditunggu aja Camerader Zero One Tayang Tanggal 1 September Berartinya Enggak Tapi enggak 1 September Itu langsung Aneh langsung bahas ya Yang pastinya Aneh nonton dulu Cerna dulu Mungkin Dua Lusa Atau Besoknya Atau Lusa ya Bakalan langsung di update Ininya Apa namanya Bahas-bahasnya Karena itu tanggal 1 Juga aneh bertepatan Itu lagi ke Jakarta Tepatnya B.O.T.T. Mau ketemu Ini Kurenaigai Abangku Ultraman Orb Jadi kalau kalian yang mau dateng Juga silahkan Jadi itu bertepatan banget Sama Zero One Tayang Jadi Mungkin pulangnya juga baru besok Enggak langsung malam itu Jadi bakalan Agak tertunda dikit Bahas-bahasnya ya Jadi enggak Mungkin langsung saat itu juga Seperti itu aja kan Terus juga Jangan lupa Jio itu Bakalan Tersisa Berarti Empat episode lagi ya Empat episode lagi Bakalan tamat Dan tetap setia Nungguin bahas-bahasnya Aneh Di Channel Youtubenya Agen Reza Karena saya bakalan Bahas terus ya Sampai tamat Yang empat lagi gitu Tenang aja Enggak akan bolong gitu ya Oke segitu aja teman-teman Ditunggu aja buat Kamer Rider Zero One Kalau kalian mau main ke website ini Silahkan ya Nanti Linknya saya selipkan di deskripsi Pastinya Oke Segitu aja teman-teman Jangan lupa like, share, dan subscribe Bagian ke semua teman-teman yang suka Kamer Rider Pastinya Dan akhir kata Bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalas